Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para penjahit pakaian di Kebumen Banjir Orderan. Order jahit mereka meningkat hingga 50% dibanding hari biasa. Seperti yang dirasakan Dewi Rahmawati, penjahit di desa sawangan RT2 RW1 Kecematan Alian. Pesanan menjahit baju mulai datang jauh hari sebelum lebaran. Bahkan sebagian pesanan terpaksa ditolak lantaran keterbatasan tenaga. Dewi menjelaskan kebanyakan pelanggan memesan pakaian bernuansa muslim. Untuk digunakan di hari lebaran nanti. Tidak sedikit pula, para pelanggan memesan untuk satu set seragam keluarga. Adapun biaya jasa pembuatan baju, Dewi mengatakan tergantung model dan kerumitan baju. Dari mulai Rp50.000 hingga Rp125.000. Variasi mas ada tergantung model. Kalau untuk koko, kemeja, kalau untuk cowok sih standar ya. Biasanya kalau kemeja pendek itu Rp50.000 kalau misalnya. Kalau panjang sekitar Rp75.000. Terus ada yang kan pakai furring, pakai daleman. Ada yang enggak, ya itu tinggal tambah furring.